jangan lupa nonton terus, di subscribe juga Aji Motobike oke, thank you oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini, Aji Motobike dan soalhamdulillahnya, kesempatan hari ini gue bisa bikin lagi video untuk teman-teman by the way, sebenarnya itu gue itu lagi kurang enak badan, Jon lagi kurang fit ya untuk beberapa hari ini ya, karena memang gue merasa punya tanggung jawab untuk bikin video untuk teman-teman makanya, walaupun belum sehat-sehat banget gue harus bisa bikin video untuk teman-teman, Jon so, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun semoga semakin maju lah Indonesia yang gak, amin oke, langsung aja kita menuju ke sesuatu tempat yaitu ada di Pejatan Village mau ngapain gue kesana, nanti akan gue jelasin semuanya ke teman-teman yuk, bismillahirrahmanirrahim 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 sub indo by broth3rmax oke, Jon, jadi hari ini gue dapet kayak spesial tiket gitu untuk launching filmnya sayap-sayap patah, Jon hari ini gue gak sendiri gue berdua sama Hayuna cuma Hayuna udah ngebutulan, Jon, gile eh, dan dia juga ngonten hari ini dan kalau teman-teman mau nonton juga videonya selain dari video ini tonton di Hayuna nama Youtubenya adalah Hayuna jangan lupa subscribe juga walaupun sekarang gue lagi kurang enak badan lu mungkin bisa ngerasain ya perbedaan suara gue kalau lagi kurang enak badan itu gimana tapi mudah-mudahan insya Allah tetap semangat lah bikin video untuk teman-teman ya ada mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari ini gue kurang enak badan dan ini masih ngerasa kayak kurang fit gitu kayak mau flu tapi ya lu tau sendiri lah rasanya kalau lagi mau flu itu gimana lagi serbang gak enak kepala pusing hidung meler pokoknya gak asik lah daripada gue mengganggu nanti di dalam video isinya serat-serat-serat kan narik-narik itu nah ini hari ini setelah gue bedrace alhamdulillah agak membaik cuma belum membaik banget sebenarnya terlalu mepet ini waktunya karena setengah 3 harus sudah sampai lokasi sedangkan sekarang ini jam 2 ini ya jam 2 lewat 15 gue masih di daerah kampung rambutan kekejar gak ya sorry banget nih teman-teman kalau memang udah nunggu video gue dari beberapa hari kemarin gue gak sempet bikin video selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung di Haji Motobike semoga lo-lo semua bisa betah nonton di Haji Motobike yang pasti gue berharap doanya ya mohon doanya supaya gue bisa tetap menghibur teman-teman semua gila ini gue bener-bener udah ketinggalan ini Hayuna kenceng banget sumpah bom motornya dia pake motor beat padahal ya hari ini kayaknya gue gak banyak omong kayaknya lebih baik nunjukin ke teman-teman bagaimana sat-sat-sat-sat naik bravo ya gak ram depan gue gak ada sih John makanya agak mikir juga sebenernya kalau mau sat-sat gitu jadi pake ram belakang doang oh oh heyga Tuh dia tuh Hayuna tuh Kebalap John sama gue enggak, padahal jauh banget tadi ketinggalannya Halo dong, keman dong Wah enggak putih aja enggak, pelan-pelan aja John Enggak ada rem depan ini gue John Kita tunjukin deh ke temen-temen yang nonton channel ini Kalau Bravo tuh bisa lincah ya enggak Oh shit, walaupun enggak pakai rem depan Tak perlu mudah untuk lincah ya enggak, dua pun bisa Bawa motor tuh kayak main catur, harus lihat selak ya Pinter lihat selak Anjay, anak-anak cepet John Oke, Bravo ya enggak Mantap Woohoo All right Lumayan enak sih hari ini Padet tapi enggak terlalu ini Enggak terlalu lumpuk gitu Terima kasih telah menonton! Ya! Tidak! 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 Alamak, di depan itu macetnya luar biasa, gile Oh mohon gue ke hijabah lagi kayak jenis Ya harus begini-begini gitu Oh mohon gue Ngambil kiri asik kayaknya ya Terima kasih telah menonton Ini kayaknya kita belok kanan John Selamat menikmati Ini gimana sih maunya Sampai jumpa Sampai jumpa Ambil kanan terus Bravo udah kayak abis akap anjay Oke John jadi kita sudah sampai di mallnya Dan sekarang gue mau langsung ketemu Hayuna, tadi kan gue bisa di jalan tuh So kita langsung kesana aja yuk, let's go Oke John jadi kita ketemu sama Hayuna disini Jadi gimana sih ceritanya kok bisa kita dipanggil sama siapa? Kak Kopi Bukan dong, bukan dong Oh iya, gak bener-bener deh Kak Kopi Sofia Kita dipanggil sama Kak Kopi Sofia untuk ikut launching film dia, sayap-sayap patah Nah jadi dadakan, gue juga baru tau nya tadi malam, tiba-tiba kita diundang di acara launching film sayap-sayap patah Iya kan? Oke, inilah Hayuna Tadi kalian ngebut banget Iya, aku udah ngebut banget Oh iya, aku udah ngebut tiketnya Tadaaa Dan kita di sini Kita di telfon Mulainya sih masih 20 menit lagi Helm gue di bawah ya? What? Itu lah Kenapa dia selalu kayak gitu? Helmnya di bawah Bentar ya, bentar ya Helm dia di... Gopronnya di bawah gak? Gopron di bawah Helm gue ketinggalan, gue kebawah dulu ya Gila Ketinggalan John, edang Ini karena buru-buru Makanya gue begini nih Oke, gue kebawah dulu Mau ambil helm Oh gimana ya, kesan-santai nonton sayap-sayap patah? Gila, sayap-sayap patah tuh bener-bener menginspirasi bahwa perjuangan itu harus mengeluarkan darah dan keringat Dan memang sayap-sayap patah ini bener-bener the real story yang diangkat Dan salah satunya Perannya Kak Popi gila Walaupun bonyok, tapi cantiknya luar biasa Iya, enggak Cantiknya mas bonyok ya? Enggak, enggak Tapi memang natural banget Keren buat seluruh krunya, keren banget Dan Kak Popi, untuk AJ Motobike dong Kak Popi Jangan lupa nonton terus, di-subscribe juga AJ Motobike Oke, thank you Jangan lupa nonton terus, di-subscribe juga